karena kalau untuk pengalaman untuk disini mungkin karena gak pakai paranet sama UV jadi harus rajin insek sama funghi ya mungkin, karena kena hujan langsung kan, kena hujan langsung kena panas langsung, cuman di bawah naungan pohon-pohon, jadi itu aja sih yang utama kalau masalah pupuknya paralon-paralon ini ternyata isinya dia bukan bukan semen sudah berapa tahun tadi mas? nih, kawat dipelengkungin kawat dipelengkungin diisi dalamnya batu, sabut kelapa sabut kelapa, batu bata batu bata, kenapa harus tiga? ini, satu pot ada pot di masukin disitu oh itu ya bingung mau nyeplitnya gimana itu, karena dikayu ya iya, udah masuk-masuk ke kayu, oh mungkin ini salah satu kelemahan potnya kayu ya iya selir nih ya renyah manis kayak pengen gerues ini cantik ya warnanya tuh yut 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 senyaman rumah yang saya selaturahim ini dan ini ya sahabat-sahabat wah ini banyak sekali di halaman rumahnya ini sangat asri ya sejuk seperti paradise ini mantap surantap top marco top jos margendos ini ya ini full sun ini ya full sun sun full full rain nah ini jeler ini ya nanti kita nanya-nanya ini media tanamnya ternyata cuman tangkring-tangkring dan itu ada anggrek tralis namanya ya wah dan empunya datang kemari ternyata wah sehat mas gilang sehat alhamdulillah wah ini beliau ini ya ini nyaman sekali ini ya anggrek-anggrek biasa mas wah kayak gini nih sahabat-sahabat ya wah ini nih kayak gini disebut jeler nih disebut biasa ini ya apa itu rabbit sepatu lata ya rabbit sepatu lata ya sepatunya lata ini jeler ini apa ini konsepnya ini mas gilang ini kayak hutan aja mas gak pake paranet gak pake plastik uv biarin alami gitu aja hujan ya kehujanan langsung panas cuman pake naungan-naungan pohon-pohon tinggi aja pohon-pohon tinggi pakis sama itu pakis ini ya wah mantep ini ini senyaman yang ada di homestay parador ya ya wah semenjak saya upload pertama itu ada yang ano ke pondok parador mas ada ada ya banyak yang nanya mas banyak yang nanya ya khususnya nanya anggreknya khususnya nanyain anggreknya jadi PPKM sekarang sudah gak ada sahabat-sahabat yang minat ke Jogja tinggal google map homestay parador yang ada di daerah Kerapya Jogja Selatan ini wah ini baru apa mas ditanam iya itu Indonesia Raya Blue Indonesia Raya Blue oh baru ya lepas dari soft pot oh gak apa-apa kehujanan mas soft potnya gak dibuang enggak mas enggak ya harusnya dibuang sih tapi tapi ini enggak oh iya tanam lebih ke ini aja makanya nanamnya lebih ke atas oh berapa lama ini udah ditanam mas gilang ini disini baru semingguan mas semingguan ya wih semingguan akarnya sudah cakep wah kalau yang ini jelir itu dulu sebenarnya dari parador itu mas sepletan berapa lama ini ditaruh di rumah ini disini 4 tahunan ada mas 4 tahun ya segini ya dulu beli yaitu 10 sedling taruh sana semua terus di split-split jadi ini jadi jadi banyak jadi banyak yang ini apa ini mas rumpun-gerumbun ini itu apa itu tulisannya Goldie sama SP Kaimana belum pernah berbunga belum pernah berbunga ya belum pernah seberapa ini anunya itu beli udah besar sih mas udah besar satu atau lima jadi satu satu ini ini satu ini satu pot itu ada pot dimasukin disitu oh itu ya jelir bingung mau nyeplitnya gimana itu karena di kayu ya iya udah udah masuk-masuk ke kayu oh mungkin ini salah satu kelemahan potnya kayu ya iya kalau masuk pot itu kalau masuk pot kayu yang ibu-ibu seneng gak seneng rumpun pengen nyeplit agak sulit ini akarnya wah nih jelur ini spesies mana mas ini ini kayaknya Papua Numb deh mas Papua ya oh sudah berapa lama ini ini awalnya dulu dari Parador itu mas oh dari Parador jadi banyak barang-barang disini yang disana udah gak ada tempatnya 10 tahun ada belum ada mas belum ya belum ada nih jelur itu pure blue pure blue iya jelur pure blue blue pure ini selalu rame juga selalu rame karakternya ada 4 5 5 5 kuntum 5 cabang masih mau keluar itu 2 oh iya ini mau keluar ini mau keluar ini wah rame pure blue ya ini anu ya koleksi lama ini ya koleksi lama sekarang kayaknya gak pernah keluar ini jeler ini idenya dari mana ini anggrek tralis ini jeler ini ya kalau melihat dari teman-teman kan biasanya pada pakai streaming pakai besi besi-besi disusun adanya tralis tidak bisa dipakai dimanfaatkan dan ini kena panas pul ini ya iya gak gosong ini mas dulu-dulunya enggak sih mas wah ini soalnya juga ini kalau sebelah sini kenanya siang hari panasnya oh tuh ya tralis semua ini dan yang di sini nih sahabat-sahabat seluruh ini ya ini apa ini kalau gak salah ursula apa ya mas ursula itu goldilineale apa ya goldilineale jadi penanamannya cuman begini ya iya yang penting tetap potnya dilubangin buat air dan angin api enggak ya air angin api bumi avatar dendrobium irintriani oh irintriani istrinya mas dede kalau gak salah itu lagi spek itu juga seplitan dari bawah dari panas uh ini sepatu lata lagi nih salah sahabat wih mas jeler jeler wah selalu rame ini sedlingnya ada gak ini saya beli ini sedlingnya enggak ada waktu itu cuman beli 10 itu bahkan penjualnya kehabisan diminta lagi satu karakter wah cakep banget ya nih dan karakternya itu rimbun ngerumpiul iya shot dari sini tuh jeler tuh wih ini lineale ya iya yang itu jeler jadi rata-rata yang ditempel ini sudah berapa lama ini mas lama mas dari kadang ya dari keki-keki itu jeler dari keki-keki ya iya langsung ditempel tempel ke pakis cakep ya terus ini 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 namanya ekor monyet ini ya yang mana ini pakis ini ya oh iya ini buah yang ibu-ibu pakai yang sahabat-sahabat pakai itu kalau hidup begini ini papan pakis kayu pakis ini adanya di hutan ini wah ini pesi ngikutin punya anu ya instagram ini ya iya jeler ini masternya anu ya dari luar ya iya vanda-vanda kayak gitu salah satu yang biasa masyarakat indonesia lihat adalah bonito ini kayak pisang apa ini mas mana itu canary gold apa ya selir nih ya renyah manis kayak pengen gerues ini cantik ya warnanya tuh yut 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 ini kayaknya di pasaran udah gak ada ini ya oh kurang tau belinya dulu dimana ini belinya dulu ngeru temen sih ini untuk apanya ini mas itu paralon untuk nanti dikasih tiang begitu anggreknya tinggi udah ada tiangnya buat ngikat seperti itu ada tiang-tiangnya ini oh seperti ini ini seler kenapa gak sekalian satu paralon gitu aja tinggi enggak mas belum tahu setinggi apa kan oh iya anu mengikuti anu lah ya jeler 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 anggel wah ini ini apa ini mas bunganya wonleng apa ya wonleng ya iya jelur ini wah ini jeler wonleng lelanan ini 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 rabbit yang pink rabbit pink jeler wah ini ada guratannya dia jeler itu pun ada dua macem ada yang tanduknya kehijauan gitu ada yang tanduknya pink oh jeler ini wah ini apa nih sikat gigi ini iya secundum sekundum iya oh sekundum jeler padahal full sun full rain ini vanda ini ada yang berbunga mas iya ini apa ini mas apa ya silangan hybrid sih ini iya oh jeler nih cakep ya iya warnanya cerah cerah kecil bunganya tapi asik juga ini sudah dewasa kecil begini ya iya sudah oh cabirrawit juga ini ada vanda tapi kayak dendro bulat lihat terus mas ini apa ini mopuknya pakai apa mas ini ini pakai saya paketnya yang disini beda atau sama ini sama sama mas sama ya mamigrow pakai mamigrow mamigrow iya selir tuh lineale perawatan berapa lama ini mas lama ini mas 4 tahunan 4 tahunan ya wah ini dari keki juga awalnya 1 keki 2 keki banyak sih mas banyak ya taruh-taruh tempel-tempel aja tempel-tempel hmm hmm jelir nih weh berbunga berbunga jadi mudah lah ya ngerawat anggrek ini ya iya cuman gini tampang-tampang susah jelir nih weh cuman gini aja ini kayak ada apanya ini itu caisar warawan caisar warawan ini kaisar warawan wah ini apa ini mas itu exotic creation exotic creation iya hybrid 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 ini yang di pohon apa ini kalau disini namanya ini mojo sama ya namanya pohon mojo ini anggrek vanda spesies insignis 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 dari mana nih mas oh kurang tahu saya wangi wangi ya ini kawat dipelengkungin kawat dipelengkungin ya diisi dalamnya batu sabut kelapa sabut kelapa batu bata batu bata kenapa harus tiga sebenarnya kalau batu sama batu bata cuman biar ngisi biar penuh aja sih mas kalau takutnya kalau sabut kelapa semua juga terlalu basah bisa busuk kan jadi di mix ya iya di mix dan oke juga ini ya sahabat-sahabat mau nyontoh ini saya kasih ini oh ini ada yang lagi harganya diobral ini di pasaran ini kata setum kata setum kata gilang ini kata yudi jeler palapneosis doritis iya saya baru tahu mas ternyata namanya ini bukan doritis sebenarnya apa pulcherima pulcherima nama lainnya itu aslinya bukan doritis di dalam bukunya itu emang pulcherima itu pulcherima saya baru tahu kemarin ini saya lihat-lihat buku buku lama mas tapi tidak selama emputan tular oh ini apain mas diapain ini dicuci sih mas direndam dulu direndam aja ya sampai berapa lama oh bisa tiga hari itu mas tiga harian cukup cukup terus tapi diganti air selalu oh ganti air karena katanya kalau sabut itu sebenarnya ada kandungannya yang gak bisa buat nempel itu ya tanaman bisa tanin iya tanin taninnya bahaya nih jeler ini buahnya ini hasilnya buat apa sih ini buah wojo ini kurang tahu mas katanya gak katanya gak bisa ini ada apa namanya jeler eee grama iya memang dari kecil dia bule gini iya varigata varigata bunganya varigata gak mas iya varigata juga bunganya iya wah kolektor kolektor ini ya kolektor ini sudah dirawat berapa lama mas ini 4 tahun ada mas sudah berbunga berapa kali berbunga 2 kali baru 2 kali 2 kali ya yoo masuk di sebelah sana ada orang bekerja jadi saya ikutan teriak juga ini apa ini agregatum agregatum bunganya rame dia ya kuning-kuning kalau berbunga ya iya ini apa ini di pot-pot ini mas itu yang seperti tadi yang apa full cherry mas full cherry mas jangan laju saya ngomong anu agreg doritis gak boleh terus nyebut aja full cherry mas boleh aja ini itu asperata asperata iya udah asperata belum bunganya itu mas agak susah ini ya malah yang di pot-pot yang berbunga apa ya karena lembab apa ya ini kayu kopi ini iya kayu kopi cuman diket aja ini ya iya diket ini anusmum bukan itu apilum apilum saya gak bisa bedain apilum sama anusmum apilum anusmum jadi ini ada perawatan khusus ini atau gak yang penting penyemprotan paling minimal seminggu dua kali seminggu dua kali pagi sore seringnya pagi seringnya pagi ya dan itu malah untuk pupuk jarang lebih ke insek sama apalagi musim hujan gini fungisida pastinya pasti fungih ya fungih masih pake yang lama atau iya pake dua macem apa pake antrakol sama skor oh sama skor yang sistemik yang skor ganti-gantian atau dicampur ganti-gantian 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 ya yang ini panduratanya gak berbunga sering mas juga pandurata berbunga sering ya lebih sering daripada asperata asperatanya wah saya sudah bisa bedain ini ya antara pandurata asperata ini ya bulp bulpnya ya bulpnya leper dan pandurata ini bulpnya senangnya jalan dia bertingkat bener iya bener keluar dari pot keluar dari pot yang dia nakal ini kayak saya Yudi yang namanya Yudi itu katanya nakal tuh ya asik sekali ya wah kapan ini kita ya sahabat-sahabat ini punya halaman sebegini asri rapi ya dan perawatannya hanya perbanyak insek dan insek dan fungi wah tidak aneh-aneh ya semua bisa dimanfaatkan ada tralis ada besi ya ada paralon sisa-sisa ini ini hanya ditutup sama arang aja ini iya arang aja itu gak dilobangin bawahnya bawahnya ada lubangnya gak lubang untuk ininya dibawahnya paralonnya itu tembus ke pot oh tembus ke pot ini terus diisi tanah ini bis-bisnya ini jadi dia ngunci dia kena angin gak lepas ya mantep ini jeler jadi ini kalau nanti ada yang minat ini gimana ini sementara belum enggak ya untuk koleksi masih sementara enggak sementara belum cahayanya backlight jadi ini wah perawatannya sama ternyata ini gak ada beda-bedanya tapi kok yang disini kok asri gerbangnya buat nyaman ini buat duduk-duduk disini ngopi-ngopi sama makan khas Jogja wah nah yang sebelah sini ya sahabat-sahabat nih wuh jeler nih ini ternyata masih ada disini ini ini kelas vanda-vanda disini ya ya ini ada vanda ada rinko ini mokara ini mokara ya barusan di split ini mas dari yang udah pada ketinggian dipotong dipotong motongnya gimana mas motongnya selama di bawah akar selama ada akarnya potong potong bisa ya ya mokara semua ini mokara semua mantap surantap ini apa ini mas kecil itu jeler neofinetia falsata itu apa ya spesies atau hybrid ini kurang tahu mas kecilnya segini sahabat-sahabat tapi asik juga nih mokara jeler mokara mau makan ini bunga yang itu berasa vola berasa vola kurang tahu jeler tuh bunganya berasa vola berasa wah ini ini yang sudah jadi ini yaitu agregatum agregatum nih ini yang lumayan sering berbunga yang sebelah sini malah malah yang sebelah sini cahayanya yang pas mungkin mungkin cahaya udah berapa lama ini ditempelin gini mas oh lama mas tiga tahun ada tiga tahun ya oh cakep ya udah tiga tahun sampai sini-sini juga ini mas iya lagi kenop nih apa sih seluruh apa ini mas kok seperti crescent juga kalau yang ini kalau yang ini kurang tahu nih apa ini melintirnya ya seluruh cuman ditempel kayu kopi kayu kopi sudah berapa lama ini kayu kopinya ini oh itu lima tahun ada mas ada enggak busuk dia enggak sih mas biasanya cuman ini karena kehujanan kali ya kulitnya kulitnya pada karena rajin fungih jadi dia enggak busuk ya apa gimana kurang tahu saya kalau untuk kayu kopinya soalnya kan saya belum pernah lihat kopi bisa lima tahun ini agregatum kenapa kok banyak agregatum ini bagusnya apa ini mas sebenarnya belinya sedikit mas cuman di split jadi banyak jadi banyak segini agregatum lineal itu paling gampang di split jadi banyak cuman ditempel di papan pakai segini ya iya tuh seler nih wah tuh gelurur ini wah ini apa ini yang di kandung itu ini kalau jengking itu loh mas kalau jengking ya araknis apa ya anggra tanah ini ini gak jatoh mas ini mas di pot-pot ini mas enggak di kunci apa gimana dia karena pakai pralon itu tadi salah satunya kan pralonnya nancep di ada tanahnya disini tanah ini isinya tanah isinya tanah bukan semen bukan tanah sama kerikil-kerikil oh jadi dalam bawahnya berapa senti atau meter kalau untuk pralonnya itu lima sentian masuk ke tanah terus diisi tanah sama kerikil sudah berapa lama ini ini belum lama mas ini baru baru satu tahunan mungkin baru satu tahun ya oh bikin-bikin jeler tuh ya paralon-paralon ini ternyata isinya dia bukan bukan semen sudah berapa tahun tadi mas satu tahunan satu tahunan ya gak busuk dia ya enggak merknya apa itu paralon itu rucika rucika ya bukan jaya jeler sepatu lata dan semuanya gak ada paranet-paranetan jeler ini wah 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 sapa ini yang gak aneh dan sahabat-sahabat semuanya bisa nyonto ini ya dan ini di depan nih di depan di jalan ini ya iya jalan satu arah wah belah sana itu apa? antenatum ya mas ya? iya antenatum longhorn longhorn val val albertisi ya albertisi cakup sekali yang ini apa mas ini mas? itu apa ya? kurang tahu mas ini ini mas ini itu sampah pembakaran oh sampah pembakaran ya terus apa buat sampah pembakaran begini batu-batu ya wah ide buat saya di rumah juga ini berarti ini daripada semen semuanya kan sobek dia pecah terus dibikin ini mas bawahnya ada lubangnya bawahnya ada lubangnya model gitu oh lah kenapa? itu bolong-bolong jadi nanti abunya turun nah abunya yang diserapin oh gitu jadi buat angin juga oh pol bolongnya pol ini ini bolongnya pol terus tengahnya itu cuma lubang-lubang oh lubang-lubang aja kayak anglo apa ya iya kayak anglo wah ini kita kayak menteri lingkungan hidup ini kita ya kita balik lagi ke belakang ya iya eh ke depan ini mas jadi apa tipsnya ini dari mas bilang ini untuk yang masih baru-baru pemula ini karena kalau untuk pengalaman untuk disini mungkin karena nggak pakai paranet sama UV jadi harus rajin insek sama fungi ya mungkin itu ya karena hujan langsung kan kena hujan langsung kena panas langsung cuma di bawah naungan pohon-pohon jadi itu aja sih yang utama kalau masalah pupuknya seminggu berapa kali insek sama anufunginya biasanya fungi itu misal hari senin fungi yang antrakol selang dua hari pakai yang fungi skor selang dua hari insek pagi hari ya iya bunga-bunganya kena nggak mas ini kalau yang fungi kena mas kalau yang fungi kena ya kalau yang insek sebenarnya juga kalau pas posisi kenop kena nggak masalah sih tapi kalau kondisi udah mekar gitu nggak kena nggak kena ya sudah pernah pengalaman karena anurus layu tidak berkembang tidak tidak apa kalau yang kalau yang insek justru malah membantu untuk biar kenopnya nggak gagal kalau penyiraman ini penyiraman sehari sekali mas sehari sekali malam siang pagi boleh pagi boleh sore yang penting sehari sekali ya tapi kalau lagi hujan juga nggak disiram sama sekali salah satu keuntungannya iya ngeliat medianya dulu udah basah atau lembab itu nggak usah disiram oke lah ini mas gileng ya wah ini asik sekali ini sahabat-sahabat ya ini yang sudah yang sudah pernah ke parador untuk bermalam menginap selamat yang belum segera untuk ke parador nonton anggreknya full semuanya ini ada di Jogja Selatan ketik google map alamatnya apa itu parador pondok parador pondok parador ya langsung saja ini ya jadi tips dari mas gileng insek funghi rutin jadi boros di insek sama funghi ini ya iya tapi hasilnya maksimal ya iya kalau nggak rajin funghi sama insek biasanya ini air-air ini kan jarang saya insek mas ini biasanya kayaknya kayak gini-gini oh kayak gini jadi banyak jelera ompong ompong sepuh mpun layu eh mpun layu sudah nggak full semua nggak full ya oh perawatan terima kasih banyak ini mas gilang ya saya sudah diizinkan ke rumah ini kalau dulu ini ke homestaynya ya ini ke rumahnya ini kalau mau ngobrol-ngobrol terkait anggrek ya mau barter-barter dengan yang sepadan silahkan ini nanti hubungi pondok parador yang ada di kota Yogyakarta masih masuk kota ya masih iya tadi pengalaman ya mas gilang merewat anggrek ini wah tidak ada yang sulit gampang-gampang mudah ya jadi itu bukan gampang-gampang sulit tapi gampang-gampang mudah semoga bermanfaat sehat selalu untuk kita bersama dan salam bahar-bah-bah-bah-bah-bah-bah bah-bah bah